Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat ini kita akan membahas tentang Sunanus Cumi Waromadgan Waromadgan Tentang sunah-sunahnya puasa dan jenisnya adalah sunah-puasa romadgan Itu menyegerahkan berbuk Tapi syaratnya kita tidak pernah berbuk Apakah orang ini sudah berkeyakinan, yakin Dengan adanya, tenggelanya wabarakat Harus yakin syaratnya Makanya berbeda masalah ketika Tentang orang masih ragu Wah ini sudah masuk belum, masuk belum Maka wajib baginya untuk beramal Yang berhati-hati Wai akhirol fitro dan mengakhirkan berbuk Desegerakan berbuka Masih dun, masih apal kisah Hal ini harus diundur Yang kedua As syukuru As syukuru walau bijur atimain Itu melakukan sahur Walau bijur atimain Walaupun hanya dengan seteguk air Jadi kalau misalnya kita minum Sudah mepek kan Sudah berapa menit lagi sudah tersubuh Ini tetap disunakan sahur Walau hanya dengan seteguk air Jadi sudah sudah bisa dinamakan sah sahur Wai tukulu waktu syukuri Min muta syofi layi Dan masuk waktu sahur Dimulai kapan? Min muta syofi layi Dari separuh ma Kira-kira ya 12 ke sini 12 lebih Jadi kalau misalnya 11 malam Kejam 10 sahur Berarti ini belum dikatakan sahur Sahur mindu Belum sahur Jadi kita lihat lagi Sahur Sudah waktu akhir Mengakhir sahur Sekiranya Tidak Tidak Banget-banget Akhirnya Jadi maka sahur Jadi tadi Tidak jam 12 Walaupun sudah dinamakan sahur Kalau masih jam 12 Jam 1 Ini kan masih Masih jauh dengan subuh Kemudian ini belum dikatakan Mengakhir Sejak Tidak Sejam Sebelum Subuh Woyumisiku Nadban Alinakli Qumla Fajri Binawikom Sina Ayat Ini Dan disuruhkan untuk Mulai mengimsak Menahan diri Dari yang Badangkan Nadban Salah sunah Alinakli Diberahmatkan Qumla Fajri Sebelum Fajar Binawikom Sina Ayatan Dengan kira-kira 50 ayat Atau kira-kira Rumbu Usa Atin Seperempat Jam Diberahmat 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 50 ayat atau disebutkan 15 menit per 4 jam jadi so sehingga tidak wajib dipepetkan subuh takutnya tadi tak kalah ini kita ini ibarat tanam kuning sudah kebalah maka harus seperti kuasa dan tidak dikuasa harusnya jadi seperti kita ini ketika lampu kuning lampu hijau kan bebas lampu merah tidak boleh lampu kuningnya boleh tapi berat ya kalau tak kalah kita bisa kita ketabrak kalau lampu kuning seperti ini tak kalah kita lampu kuning di langgar kita ketika kita sudah masih makan ternyata sudah subuh masih ditelan ini kan berarti kita ini ada dua wajiban selebihnya ini tetap kita tidak boleh makan tetap kita seperti kuasa menandiri terus nanti dia telahin harus kok hondok dia dobel-dobel wajibannya itu ketika kita sudah melanggar bagi kan tadi ketika kita lampu kuning kita di di langgar kita ini jadi kuasa ketika sudah mepet namun pas merah di tengah-tengah ya ketabrak atau mati ketabrak arah yang lainnya itu ibarat kita lampu berah hijau lampu lampu-lampu stopan terus terus masu nama ilmin guru fal yuftiru bisur'at wa surah shafuru al-fitru ala rutabin fitron makan berbuka dengan kurma fitron dalam keadaan keadaan genjil maka orang ini mendahulukannya pertama kah kalau saya sebelum kolak sebelum apa sebelum nasi sebelum nasi apalagi ini kurma sepuluh 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 fa'ilam nyajid fa'bibus fa'bus serin fa'tamrin ma'main jam-jam ma'main fa'awir fa'al ma'wah kalau tidak bisa siar dengan air jam-jam wajer lama hal kan bisa pemain maka air u seperti biasa manisan bakal wajer ini adalah seperti kolak al-kholw masyarakat ma'wah malam tusenar kera'asi wajer itu manisan yang belum tersentuh api ini manisannya asli buah kera'asi seperti madu wajer dan anggol buah yang terkena juga terkena ah yang mulai terus sebagainya mungkin apa tadi mungkin donat bisa masuk manisan enggak menduan semanis kalau manisan enggak buah atau aman yang enggak mendul tenang terus 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 ajar melaksanakan doa 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 bahwa doa ini adalah setelah berbuka dan ketika berbukanya dengan jika artinya sudah hilang dahaga dan otot-otot ini menjadi bahasa dan semoga tetaplah ganjaran insyaallah ini dalam kitarangan lain bahwa ini itu tidak sebelumnya, tidak pas berbuka tapi malah setelah dalam versi kitab Fatwa Mu'in berarti kan sebelumnya apa ya doa biasa, doa mak kalau berbukanya tapi kalau sebelumnya tidak sampai berbuka, tidak sampai bisa lumayan tapi dalam versi kita tadi adalah setelah berbuka tidak pas berbuka itu atau tidak sebelum setelahnya kalau maknanya gini Allahumma lakasuntuh Ya Allah aku telah berbuasa wabikallu dan kepadamu aku beriman wala rizki dan atas rizkimu kami ini berbuka kami sudah berbuka belum berbuka kok menyatakan aku sudah berbuka kan tidak pas secara bahasa kan ini secara versi kitab tapi kalau dimana secara anus pokoknya yang doa tidak apa-apa sebenarnya tidak sampai diusahaan itu kan kita yang keenam taftiru so'i min ngasih bukaan terhadap orang yang buah buah ini adalah lima ujimna ajil kabir terdapat ganjaran yang sangat agung yang ketujuh mandi dari jinabat sebelum tanggung dan supaya dia ini memulai puasa dan gandang sum sum nah berarti gimana tak kalah malam-malam jinabat entah dari minggu gasah atau berhubungan sama istri ya kan nah kok sahur dulu mandinya belakangan setelah subuh setelah adan berarti ya tidak mengah tapi tadi tidak sum sebelum karena ketika ketika sebelum pacar berarti dia ini masuk ibadah dalam kanan sum kalau nanti dalam keadaan puasa tidak ada khawatir masuk daripada A walaupun mandi jinabat ini tidak sampai membatalkan ketika kemasukan A tapi tadi lebih lebih bagus ketika sebelum sum agar dia ini masuk ibadah dalam keadaan sum suci dari atas besar tapi tadi diingat hukumnya adalah sub sum nah jadi kalau ditanya kalau sampai subuh sampai sebelah sum gimana berarti tidak mengah tapi tidak sub terus tidak mengundakan lain 8 ada disaluk puluh lain yang 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 satu yang mandi setiap malam ini yang jarang kita tersenangkan ya mandi malam mandi setiap malam dari malamnya romantan setelah maghrib supaya yang satu supaya ini terginas supaya dia ini keseger untuk mati mati malam untuk setiap malam tapi waktunya setelah maghrib maghrib agar semangat di dalam ia mulai dalam terawai telah sembilan Alhamdulillah 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 menjaga sholat terawai dari awal malam sampai akhir mahal malam maku marwondan iman ati sawad huwifir Allahumma taqad amin dambi di luar biharim al-muslim jadi masuk ke mulai disini adalah sulat terawai yang kesempatan agung bahwa alhamdulillah alhamdulillah terkukuh atau berusaha keras untuk menjaga sholat fitir ini sholat fitir di bulan Romadun batas suwitru romadun diselati usyatin sholat fitir di bulan Romadun ini punya keistimewaan punya kekhususan tiga perkara perkara walaupun diluarnya punya punya kita juga jadi surat fitir ini adalah secara umum ini levelnya adalah Hai diatas surat ruah-ruah temanlah karena sebagian wajib namanya wajib apa kalau tidak tidak dilaksanakan wajib ini tambah lebih utama mungkin daripada terawai itu sendiri Hai nama witer ini adalah sebagian wadab ini adalah melawah wajib jadi ini tampak di bawah level sholat 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 perdu maka harus jangan disepedekan jangan ditinggalkan walaupun hanya serka 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 sudah mengeluarkan jimat ya Saturka dan juga perlu digarisbawai atau berbicara bahwa sholat terawai itu levelnya masih di bawah sholat roh-ruah tempat kita ini setelah sholat isa kok mendingan sholat bebiya isa kok demi terawai kebalik ya karena apa ya tadi levelnya itu di bawah sholat roh-ruah maka roh-ruah jangan ditinggalkan kok buruh sholat terawai karena walaupunnya ada di bawah sholat roh-ruah sholat terawai itu di bawah sholat roh-ruah sholat terawai adalah berbicara isa adalah sholat roh-ruah yang akad yang dikukukan jadi sholat berita di luar rumah itu punya tiga khususan apa saja itu pertama annahu tusan berjamaah disunahkan berjamaah berarti kalau di luar rumah atau tidak disunahkan di dalamnya mengeraskan suara-suara berarti di luar nyati tidak jadi seperti sholat ajut sholat malam ini tidak disunahkan berjamaah ketika di luar rumah pun yang ketiga ini adalah perbedaan atau istimewaan fitir membedai ketika witer itu di luar rumah rumah berarti ketika di luar rumah itu tidak disunahkan berjamaah tidak disunahkan untuk 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 yang berkat itu yang kesebelas ariksharul miniatur Quran memperbanyak tiraat ke Quran kenapa sholat roh-ruah sholat kurang-an jadi komentar adalah hari adalah bulan dunia Quran karena wadi turunkan nyakor ramadhan syahrul Quran yang udah luas Aisyah al-ruah sunnah memperbanyak sunnah-sunnah seperti rawatib sholat sholat doha sholat tasbih dan awwabin sholat awah awwabin jadi ketika kita sudah witer apakah tidak disunahkan lagi tetap disunahkan tapi jangan witer dua kali jadi ketika sholat sudah witer selesai tetap nanti baju dan sholat lainnya tidak mengapa masalah tidak witer lah jadi witer tidak ada double di dalam satu malam karena kalau witer yaitu ditambah witer berarti genap lagi ya ya jadi misalnya ketika tidak lagi berarti kan genap lagi maka tidak tidak pas dengan ini maka witer itu ada cukup satu malam satu kali tidak boleh dua kali yang tiga belas aksharul minamai sholat kamu belah amal sholat seperti apa sedekah wassaitu rohim wassaitu rohim wassaitu rohim menghuti majlis ilmi lah ini menghadiri majlis ilmu walitika dan etik ini ketika jarang kita lupa niat jadi ketika masuk majlis itu niat etik walitimah dan merahatkan majlis walikwali Allah dan menghadap ke Allah beli hujil kablih dia menjaga hati wajar dan juga tubuh dan anggota tubuh kuat doa-doa yang dimasur dan diambil dari Rasulullah s.a.w. kalau yang keempat ajdan bersungguh untuk mendapatkan lainatul koddar di akhir-akhir sepuluh akhir yang romantan sepuluh akhir romantan dan di ganjilnya sepuluh akhir itu akan lebih kukuh untuk di diperoleh untuk dicara yang kelima setahari tifto alih halal mau berusaha berbuka dengan hal hal yang ketiga yang kelima atau si aliyal memperluas aliyal kepada keluarga ya mungkin yang menunjuknya agak ditambah dikit lah menunjuknya agak spesial dikit lah dibanding warwah romantan memang ada kesulangan ini atau si aliyal mungkin ceritanya 10.000 ditambahlah 15.000 terkulagwi wa'is musha tamah meninggalkan perkara sia-sia dan saling misun wa'isatawah hadur fayatul bukorbi anaw syaimun dan jika kok ada orang memiswi dia yang kuasa maka ini ingat dengan hatinya bahwa dia ini kuasa ini dengan hatinya berikutnya berikutnya disebutkan misalkan untuk mengatakannya dengan resahnya juga heidon juga dengan dari hatinya tadi di samping hatinya resahnya juga aku puasa mas aku puasa mas kan tapi disarati ilham yang kau pria jika tidak takut ri jajuan kosmi untuk mencegah daripada musuh nyata tadi sehingga musuhnya mungkin ingat tidak sama-sama apalagi sama-sama puasa kuasa mas kuasa mas itu disunakan untuk mengingatkan iya dirinya sendiri jika musuh musuhnya sehingga Pak sudah sehingga tak kalah tahu ya berhenti ya berhenti daripada calahan calahannya atau risuanya kuasa mas anaw syaimun kalau tidak bisa kuasa minimal tadi hatinya harus mengingatkan bahwa aku puasa jangan membalas karena tak kalah membalas nanti bisa-bisa nanti ganjarannya hilang ganjaran puasa kita hilang kemarin kita terangkan bahwa ganjaran puasa itu bisa hilang belum puasa sah tapi ganjarannya hilang sehingga digatakan rumpah syaimun banyak yang puasa jadi banyak orang puasa dan ini tidak mendapatkan hasil puasa kecuali hanya lapar dan jaga karena apa ganjaran sudahi hangus oleh amalan-amalan terbentuk dari ya puasa itu tinggal terlalu kelontokannya gambarannya isinya bolong kosong tidak dapat ganjaran dan ini banyak dikatakan nabi perubah soalnya banyak orang puasa tapi dia tidak dapat puasa itu kecuali hanya laut dana kenapa ya sudah ganjarannya hilang terhapus hamus oleh amalan-amalan tertentu tentunya bisa merusak daripada ganjaran puasanya mungkin ya di secara kelontokan secara gambaran ya puasa jadi ya sudah makan minum kan tapi kualitasnya kok kosong betong kosong berbunyi nyaring ya jadi luarnya saja gambarnya puasa tetapi isinya tidak dan 0 kosong ini dikatakan nabi rubda rubda sumir maksudnya banyak nah semoga Allah menjaga puasa kita menjaga daripada kita agar berindah daripada sesuatu yang membatalkan ganjaran tua maksudnya terdekat tentunya menjaga kita dulu membatalkan puasa secara lahir ya jadi lahir batin dijaga oleh Allah dikasih daya oleh Allah amin 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 mengunggat namun chapur maksudnya ampun maaf subuh jadi dan lupa niat pasang seorang puasa boleh makan minum walaupun ndak niat tetep ndak sah puasanya karena ndak niat dengan puasa itu ada niat kecuali kalau yang pertama kali dia ini meniat penjaman semua daripada dari rumah anton yaitu ini taklit Imam Malik yang ikanin terus niat itu sah sahur itu pas jadi kalau misalnya orang ini kuat dari buka buka langsung sahur masalah istilahnya kita buka sekali toh terus langsung kebelas tapi kalau misalkan nggak buka enggak sahur maka ini bisa ketika namanya buka sawi wisol terus terus jadi puasa mungkin satu dua hari misalkan langsung turut lain waktu dosa kenapa ya tadi enggak ada bintah itu kan tidak ada dasarnya kan itu dan juga ya bisa-bisa merusak daripada badan selamat menikmati